Dari rekaman kamera pengawas sebuah perumahan di Jalan PLN 2 Palmerah, Jakarta Barat, terlihat saat seorang pria menggunakan sepeda motor metik berwarna putih, tengah menyimpan narkotika jenis tembakau gorilla atau sintetis di balik tembok gardu listrik. Tak lama berselang kemudian, seorang pria lainnya yang menggunakan atribut ojek online hendak mengambil narkotika yang disimpan oleh pria sebelumnya. Saat hendak mengambil, petugas kepolisian yang sudah mengawasi pelaku, usai mendapati laporan dari Ketua RT dan warga setempat, hendak menangkap namun pelaku berhasil melarikan diri dengan meninggalkan narkotika jenis tembakau gorilla. Saat melakukan gelar perkara pada Rabu pagi, Kapolsek Palmera Kompol Dodi Abdurrohim mengatakan, saat pelaku pertama menyimpan barang tersebut, warga yang sudah curiga dengan gerak gerik pelaku sudah memantau melalui kamera pengawas perumahan. Saat itu kepolisian Babinkam Tipmas yang berada di lokasi, berupa melakukan penangkapan namun pelaku melarikan diri. Ya, sebenarnya kami menerima laporan masyarakat ya di jalan PLN 2 ini bahwa sering terjadi transaksi narkoba. Oleh karena itu, pada saat tadi ada warga menyampaikan ada lagi yang membuang barang, kami segera TKP dan kami segera menyiapkan opsi-opsi untuk mengerbek atau melakukan penangkapan. Tapi tadi kami belum beruntung, tapi BB juga belum sepeda ambil, jadi BB masih kita bawa. Sementara itu ketua RT setempat menyebutkan, transaksi narkotika di kawasannya sering terjadi sejak tiga bulan terakhir, di mana pelaku melakukan aksinya di pagi hari, sore, dan malam hari. Pelaku melakukan transaksi kerap menggunakan sepeda motor yang berbeda, serta menggunakan atribut ojek online. Di sini ini sering kejadian, karena kita lihat di CCTV, jadi bisa satu hari bisa tiga kali. Jadi kadang-kadang dia jam berapa? Jam tujuh, pagi. Pagi, nanti kira-kira satu jam atau dua jam, datang yang ambil. Jadi tempatnya bukan di sini saja, di sebelah sana ada. Jadi pindah-pindah, tapi di jalan ini, jalan PLN 2 ini gitu. Nah, yang tempoh hari juga pernah kita dapetin barangnya itu dibungkus sama plastik resek, itu tembako Gorilla ya, kalau nggak salah. Sudah diambil sama aparat. Terus ini baru ketemu lagi. Kemarin malam, dua malam yang lalu juga itu, dia sudah foto. Foto tempatnya, ini nanti saya mau taruh di sini mungkin gitu ya. Jadi dia nanti di share lock, nanti yang ambil sudah ada, itu ini kan share locknya. Pak RT, ini kalau dilihat dari orang-orang yang nganter ke sini, itu setiap harinya sama nggak sih orangnya itu-itu aja Pak RT? Beda-beda, motor juga kadang-kadang suka ganti-ganti gitu. Terus pakai Shopee ya, waktu itu pakai jaket Shopee. Menggunakan ojol ya, pake-pake-pake ojol. Pak RT, kalau yang ambilnya sendiri, bisa dikenalin nggak warga sini atau gimana Pak RT? Oh nggak, bukan. Kalau warga sini kan tidak-tidaknya kita kenal. Ya, dari, apa namanya, security sih ini juga kan pasti tahu gitu, ciri-cirinya. Tapi ini nggak, nggak tahu. Ini udah berlangsung berapa lama, Pak RT? Kalau berapa lama sih, udah lama. Cuman kan, kita kan setahunya itu setelah kita curiga tuh, kita matematik di CCTV, kok ini ada sering-sering berhenti, naruh barang gitu. Baru kita mulai selidikin, ternyata ya itu. Nyimpen barang, diambil. Nyimpen barang, diambil. Kalau perkiranya sudah berapa bulan, Pak RT? Sudah berapa bulan. Ya, ada tiga bulan lebih lah. Tiga bulan? Ya, tiga bulan lah. Saat ini kepolisian sektor Palmerah tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Terima kasih.